They're coming back in, they're coming back in Hi guys, welcome back to my channel, nama aku Ryo, and this is The Mir Apa kabar teman-teman ku tercinta? Masih aman dan terkendalikah dunia kalian saat ini? Ya semoga, aku harap kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, gak kurang suatu apapun So hari ini kita akan kembali membahas tentang kasus-kasus kriminal asli yang terjadi di Amerika Serikat Yang terekam dalam panggilan telepon 911 Yang somehow rekaman-rekaman ini bisa bikin kita merinding, deg-degan, kasihan, takut, cemas, campur aduk menjadi satu Dan untuk video kali ini kita akan banyak membahas kasus-kasus yang berhubungan dengan gunshot, senjata api And now, before we do the exercise, the mirror mode, let's look at Untuk kasus pertama kita mulai dari pasangan suami istri Willie Brandon Jr. dan Claudia Nadia Rodriguez Yang rumah tangga mereka ini udah mulai renggang dan berbuntut pada perceraian Tapi mereka harus bertarung satu sama lain untuk memperebutkan hak asuh anak mereka Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun bernama Winston Lee Xavier Brandon Dan dalam persidangan Willie, si suaminya mengatakan bahwa si Claudia ini Sudah banyak memiliki catatan kekerasan dalam rumah tangga, domestic abuse Terhadap anak-anak kandungnya sendiri dari pasangan pertamanya Jadi basically Willie ini adalah suami keduanya Dan kuasa hukum Willie sendiri sudah membuktikan tentang catatan dari si Claudia ini Tapi meskipun begitu, Claudia nggak nerima dan mengatakan bahwa yang dikatakan Willie itu hanyalah fitnah Itu nggak bener Tapi Claudia tetap membantah Nah meskipun begitu, persidangannya ini memutuskan bahwa dua-duanya Willie dan Claudia memiliki hak asuh terhadap putera mereka Si Winston Sampai akhirnya Winston ini karena keputusan pengadilan itu dia harus hidup pindah-pindah rumah Jadi beberapa hari tinggal di rumah Willie ayahnya dan beberapa hari tinggal di rumah Claudia ibunya Ya kehidupan yang sulit untuk anak 5 tahun Winston karena orang tuanya Nah setiap saat ketika Winston tinggal di rumah Claudia Tetangga di komplek perumahan Claudia ini sering mengeluhkan bahwa terjadi kegaduhan, suara ribut di rumah Claudia Yang sangat-sangat emosional dan agresif sehingga membuat tetangga ini sangat ingin menelpon polisi Karena mereka merasa mungkin ada yang nggak wajar dan nggak beres di kegaduhan itu Nah tercatat sejak Juni 2017 sampai bulan Mei 2019 Departemen Keluarga menerima 7 laporan tentang Winston dan Claudia Tapi apapun yang terjadi di rumah itu Pada 21 Oktober, Winston menelpon 911 dan meminta pertolongan Kita dengar dulu rekamannya Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Oh ini ibunya, si Claudia ini Oh, suara wins Setelah telponnya terputus, operator 911-nya mencoba untuk nelfon balik ke nomor si Claudia Tapi nggak ada jawaban Nah polisi yang udah ngelacak lokasi ponsel Claudia sebelumnya Berhasil sampai di lokasi dan berusaha untuk masuk ke dalam rumah Claudia Dan kayak nggak ada terjadi apa-apa Winston menjawab panggilan polisi dari balik pintu Dan ketika dibuka pintunya Polisi melihat Winston yang lagi nggak pakai baju dan tubuhnya itu berlumuran darah Wajahnya terlihat gelisah dan ketakutan Tapi tiba-tiba terdengar suara Claudia dari dalam rumah yang mengatakan Kau harusnya membunuh aku Dan saat polisi menemukan Claudia di dalam rumah Claudia langsung mengarahkan pistolnya Menembak ke segala arah Sampai mengenai salah satu polisi Dan langsung aja polisi ini mencari medis Yang udah mereka bawa Untuk melakukan penanganan Dan ketika semua polisi berusaha untuk menangkap Claudia Dia langsung menembak kepalanya sendiri dengan pistol Yang lagi dia pegang Claudia yang saat itu dalam keadaan kritis Langsung dilarikan ke rumah sakit Tapi sayangnya dia meninggal dunia saat di dalam perjalanan Winston yang kelihatannya normal Itu juga langsung dilarikan ke rumah sakit Karena diketahui dia mengalami luka tusukan sebanyak 25 buah Yang dilakukan oleh ibunya sendiri Jadi ibunya sendiri nikam Winston 25 kali Dan syukurnya Winston berhasil diselamatkan Namun harus menjalani perawatan psikologis Karena trauma atas insiden yang terjadi pada dirinya Oh so sad Winston Aku mau dengar pendapat kalian tentang kasus ini Komen di bawah Next adalah panggilan telpon yang dibuat oleh seorang wanita Bernama Lamora Williams Seorang wanita Afrika Amerika Yang menikah dengan seorang pria Bernama Jamil Spencer Dan memiliki dua orang anak Kay Yaunte William Berusia 2 tahun Dan Jack Carter Berusia 1 tahun Tapi di tahun 2017 Jamil meninggalkan Lamora dengan dua anaknya Sehingga Lamora harus merawat kedua anaknya sendirian Tapi meskipun begitu Jamil tetap mengirimkan uang kepada Lamora Untuk biaya hidup anak-anaknya Nah alasan kenapa Jamil ini meninggalkan Lamora ini Nggak diketahui Tapi kayaknya ada hubungannya dengan kasus ini Nah suatu hari pada jam 11 malam Antara 12 Oktober ke 13 Oktober 2017 Lamora menelpon 911 Dan mengatakan bahwa dia menemukan kedua buah hatinya Telah tewas terpanggang di dalam oven Ketika dia pulang bekerja Dimana Lamora mengatakan bahwa dia menitipkan Anaknya ini kepada sepupunya Dan saat dia pulang Sepupunya udah nggak ada di rumah Dan dia menemukan anaknya dalam keadaan yang mengenaskan Kita dengar dulu rekamannya Atlanca 9-1-1 I've heard of 70-0-5-4 Yes ma'am Ma'am I have a question And this is a serious matter I just left my cousin in the house With my kids She just left my kids in the house When I came back from work And my kids Two of my kids are dead What do I gotta do They're dead She left them dead in the house by they self Oh okay ma'am Where are you now? I'm in my house She left my door open My baby boy My oldest baby boy Is the only one that's here Only one that's alive She left them in the house by they self She left them in here And they knocked the door Okay so Can you listen? When I came in The stove was laying on my friend My youngest son's head And my other son was laid out on the floor With his brains laid out on the floor I don't know what to do I just came home to work from this And they just left my baby Okay ma'am I'm gonna get EMS And I'm gonna get police and fire at the location Can you tell me where you're located? Um Ma'am I can't even talk This is so stupid I'm so scared I don't want to get locked though Because I was at work Okay ma'am I understand that you're scared I completely understand But I need to get some help out there to you now Can you tell me where you're located? I understand that But can you Can you please Help me Like can you please Tell me like I don't want to get locked up Because this is not my fault I had just came home for work I just came home for work Yes ma'am I just came home for work Ma'am The first thing that I need to do Is get some help out there to you I understand that you're upsetting your dad They didn't hear dad Like it's not It's no way in the fuck She left my baby dead Okay And I don't have no way to bring her If you're not sure If you were at work ma'am Listen to me If you were at work While this happened Then the responsibility is gonna fall on your sister That's who you left them with Okay Okay Hold on one moment Because I'm gonna also get EMS on the line as well Okay Yes ma'am Hold on one moment Yes ma'am Stay on the line with me though Hold on one moment for me Okay Okay Hold on one moment for me Okay Okay Tell me exactly what happened When I just came home for work My babies were so dead and so dead And I just came home for work Mereka, maaf, maaf. Bersambungan dia? He's dead, he's burned. Both of my children are dead. Their head is burned. Their skull is laying on this floor. The stone is, one of my babies is stuck. The stone is cooked over and everything. Operator 839. Yes, we have PDF and file. I'm already arrived to that location. All right, thank you so much. Please, have you, please. All right, ma'am. I'm in route, okay? We're in route. Okay, thank you so much. Oke, aduh. Ini bagian paling gila. Tak lama setelah Lamora mematikan telepon dari 911, Jamil juga nelpon 911 dan meminta bantuan kepada polisi untuk ngecek rumah Lamora apa yang terjadi di sana. Dan pada saat itu, polisi langsung mengatakan bahwa mereka baru aja menerima telepon dari Lamora yang mengatakan tentang apa yang terjadi di rumah itu. Dan disinilah Jamil, si suaminya ini, paham apa yang terjadi sebenarnya. Jadi Jamil mengatakan kepada 911 bahwa Lamora nelpon 911 itu bukan untuk meminta bantuan, tapi untuk melempar kesalahan yang dia buat sendiri. Kenapa? Aduh! Jamil mengatakan bahwa Lamora barusan video call dirinya dan memperlihatkan suasana di rumahnya di mana mayat anak-anaknya yang terpanggang di oven sebagai bentuk, aduh gimana ya, bentuk kekecewaan Lamora kepada Jamil. Jadi Lamora ini video call kepada Jamil dan memperlihatkan bahwa dia baru aja membunuh anak-anaknya sendiri supaya si Jamil ini merasa kayak, apa ya, marah atau terpukul gitu. Dan dia menyalahkan sepupunya, yang awalnya sepupunya, tapi di telepon kedua dia mengatakan itu adiknya yang telah melakukan tindakan keji itu. Ibunya sendiri guys yang bunuh. Aduh, kalian bayangkan dua anak kecil masih hidup dimasukkan dalam oven, oven meja itu. Panggang. Lamora langsung ditangkap oleh kepolisian dan dijatuhi hukuman seumur hidup atas apa yang telah dilakukan kepada anak-anaknya sendiri. Dan dari kesaksian kerabat dekat dan keluarga Lamora, termasuk kakak dan ibunya, mereka mengatakan bahwa Lamora ini memang memiliki penyakit mental yang tidak terdiagnosa. Dan ibunya sendiri mengatakan bahwa anaknya ini mulai kacau sejak dia ditinggalkan oleh Jamil. Next, pada 30 Mei tahun 2009, Gina Gonzalez dengan suaminya Raul Flores Jr. juga putri mereka Brisenia yang berusia 9 tahun baru aja pulang setelah shopping untuk membeli sepatu Brisenia yang akan dia gunakan untuk camping musim panas. Nah, sesampainya di rumah, si Brisenia ini tidur di sofa dengan anak anjing peliharaannya. Sampai suatu ketika, seorang wanita bernama Sean Ford yang diketahui merupakan anggota dari Anti-Illegal Immigration Group yang merupakan bagian dari unit pertahanan Amerika. Jadi, semacam grup pemberantas imigrasi yang ilegal. Dan dia sudah punya catatan kriminal seperti perampokan, penculikan, dan prostitusi. Dan saat kejadian ini, Sean bersama dua pria lainnya, Eugene Bush, pria Amerika berkulit putih, dan Albert Garciola, seorang pria Meksiko, yang dua-duanya juga memiliki catatan kriminal. Jadi, pada malam itu, mereka bertiga datanglah ke rumah si Gina dan berteriak dari luar bahwa rumah Gina ini sudah dikepung oleh agen patroli perbatasan negara dan mengatakan bahwa di dalam rumah mereka ada alien ilegal. You know what I mean? Ya, semacam diskriminasi ras. Dan terjadilah pembantaian di rumah Gina, di mana semua anggota Gina, Gina, suaminya, anaknya Brisenia, ditembak secara membabi buta. Dan setelah semuanya sekarat, tiga orang pembantaian ini langsung pergi gitu aja. Dan dengan segala kesadaran yang dia punya, Gina sambil menahan rasa sakit, nelfon 911 untuk meminta bantuan. Dan sekali lagi, ini bakal jadi rekaman yang agresif dan emosional. Kita dengar rekamannya. Mereka kembali. Mereka belum pergi. 5 tembakan. 6 tembakan. 6 tembakan. 7 tembakan. 6 tembakan. 7 tembakan. 6 tembakan. 7 tembakan. 6 tembakan. 6 tembakan. 7 tembakan. 7 tembakan. 7 tembakan. 7 tembakan. 7 tembakan. 8 tembakan. 8 tembakan. 8 tembakan. miris untuk didengar. Dua tahun kemudian yang aku gak tau kenapa bisa selama ini sampai dua tahun mereka bebas. Tiga pelaku ini baru tertangkap karena kasus kejahatan yang memang udah banyak mereka tebar Sean dan Buzz dihukum mati sedangkan Gaziola dihukum penjara seumur hidup sampai suatu ketika seorang pria bernama